Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Seperti pada gambar ini. Di sini, sudutnya akan sama jika yang pertama sudutnya itu sehadap. Lalu, yang kedua, relasi sudutnya itu dalam bersebrangan. Lalu, yang ketiga, sudutnya luar bersebrangan. Sudut yang sehadap itu berarti menghadap arah yang sama, contohnya itu di sini tiga dan tiga. Lalu, dua dan dua, empat dan empat, satu dan satu. Lalu, untuk yang dalam bersebrangan. Dalam bersebrangan itu, tidak dalam tapi bersebrangan, contohnya empat dan dua. Lalu, tiga dan satu. Lalu, untuk sudut luar bersebrangan itu, berarti di luar dan bersebrangan. Contohnya itu dua dengan empat. Jadi, di sini kan sudut yang sehadap itu sudut A3 sama dengan B3. Sudut A4 sama dengan sudut B4. Lalu, sudut A1 sama dengan sudut B1. Sudut A2 sama dengan sudut B2. Lalu, kita lihat yang dalam bersebrangan berarti sudut A2 sama dengan sudut B4. Lalu, sudut A3 sama dengan sudut B1. Lalu, untuk yang luar bersebrangan, berarti sudut A4 sama dengan sudut B3. Dan, sudut A1 sama dengan sudut B3. Berarti di sini, sudut yang tidak sama besar adalah yang D. Karena sudut A3 dan sudut B4 itu merupakan sudut dalam sepihak ini. Dalam sepihak itu, jika kita jumlahkan sudutnya, berarti jika kita jumlahkan sudut A3 ditambah sudut B4, ini itu hasilnya menjadi 180 derajat. Jadi, besar sudutnya pun belum tentu sama. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!